Umat Katolik di seluruh dunia termasuk Paroki Gembala Baik Abepura pada minggu kemarin merayakan Misa Minggu Palma. Perayaan Misa kali ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, di mana ibadah tersebut digelar secara online via streaming media sosial YouTube, dan setiap umat Paroki Gembala Baik mengikutinya dari rumah. Misa Minggu Palma dilaksanakan secara online karena pemerintah kota Jaipura memperlakukan pembatasan sosial atau social distancing untuk mencegah penularan pandemi virus corona di tengah umat Tuhan, khususnya Paroki Gembala Baik Abepura. Pastor Paroki Gembala Baik Abepura, R.D. Barnabas Daryana, memimpin Misa Minggu Palma dengan diawali pemberkatan daun palma yang sudah dikumpulkan setiap ketua komunitas basis atau kombas sehari sebelumnya. Umat Katolik yang menyaksikan Misa Minggu Palma dari rumah berkesempatan mendengarkan pembacaan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Pastor Vicaris Paroki Gembala Baik Abepura menyampaikan homili yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Matius 26 ayat 14 hingga 27. Minggu Palma yang pada kesempatan ini kita rayakan, kemudian berjamuan malam terakhir, hari Kamis Putih. Kemudian sengsara dan wafat Yesus dikayu salib, hari Jumat Agung, dan akhirnya kebangkitan Yesus dari maut. Misa Minggu Palma juga diwarnai pemberkatan roti dan anggur oleh R.D. Barnabas Daryana. Sementara Misa Minggu Palma setiap tahunya dirayakan umat Katolik sebelum memasuki Pekan Suci Perayaan Pascah. Perayaan ini mengenang masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebelum akhirnya ia disalibkan di Bukit Golgotha. Saat Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem, para pengikutnya melemparkan daun palem atau palma di sepanjang jalan yang dilalui, dan warga kota melambaikan daun tersebut menyambut kedatangannya ke kota suci. Mulai dari Minggu Palma, di mana kita merayakan akan Yesus sebagai Raja yang memasuki Yerusalem. Yang tentunya Yesus Sang Raja itu juga kini ada. Dan melalui perayaan ini diharapkan semua umat merasakan bahwa Yesus juga hadir dalam keluarga-keluarga, di rumah-rumah, dalam pribadi-pribadi yang ada. Terkait imbauan pemerintah kota Jayapura agar setiap warga melakukan pembatasan sosial, Pastor Paruki Gembala Baik Abepura kembali mengingatkan umat katolik untuk mematuhi instruksi wali kota dalam upaya mencegah penyebaran pandemi virus corona. Dari Kota Jayapura, Papua, Ardiles Yumte, JTV, mengabarkan.